Intro Selamat malam Bapak Ibu dan Sudah yang kasih Tuhan Apa kabar? Jumpa lagi dalam renungan tengah minggu Malam ini tema kita kasih memberikan perhatian Sebenarnya perisiwanya sudah lama berlalu Namun saya masih ingat dengan detil pengalaman yang saya alami bersama dengan istri saya Waktu itu saya sedang duduk di rumah membaca koran Istri saya mendekat lalu duduk di samping saya Kemudian ia mengatakan mau bercerita tentang sesuatu hal Sambil tetap membaca koran saya mempersilahkan dia bercerita Tapi ia meminta saya untuk berhenti membaca koran supaya saya mendengarkannya Tapi saya tidak mau saya tetap membaca koran Saya beralasan bahwa walaupun tetap membaca koran Saya masih bisa mendengarkan dia dengan baik Apa yang ia akan ceritakan Bahkan saya memastikan bahwa saya dapat memulangi setiap kata yang akan ia ucapkan Mendengar jawaban saya Istri saya terdiam seribu bahasa Dia bilang Tidak jadi bercerita kepada saya Kenapa tidak jadi Ia tidak hanya ingin saya mendengarkan dan mengulangi kata-katanya Ia ingin saya hadir Ia ingin saya meletakkan koran Memandang matanya Dan memperhatikan Bagi istri saya Didengarkan saja tidak cukup Ia membutuhkan perhatian Perhatian merupakan salah satu kebutuhan dasar kita sebagai manusia Setiap orang entah ia seorang bayi Seorang remaja Ataupun seorang dewasa Pasti membutuhkannya Perhatian menandakan hubungan Menghadirkan kekuatan dan semangat Memberikan keyakinan akan keberadaan orang yang diperhatikan Bahwa dia ada Dan terutama berasa dikasih Dan sebaliknya Jika seseorang tidak diperhatikan Yang merasa keberadaannya tidak dianggap Tidak dikasihi Dan cenderung orang itu akan berbuat sesuatu apapun Yang menurutnya bisa mendatangkan kasih Dan perhatian dari orang lain Tabar baiknya Kita tidak perlu melakukan aneh-aneh Hal yang aneh-aneh Untuk mendapatkan kasih Sebab Allah yang menciptakan kita Tahu akan kebutuhan kita Dia tahu kita butuh dikasihi Dia tahu kita butuh diperhatikan Dan kita menceritakan Kisah-kisah bagaimana Allah Yang penuh dengan kasih Mewujudkan perhatiannya Kepada manusia Dan hebatnya Perhatian yang Tuhan berikan Bukan sekedar Kata-kata atau verbal Itu adalah perhatian yang dilakukan secara real Dan praktis bagi manusia Yang dikasihinya Pemasmur menggambarkan perhatian Tuhan Dengan sebuah ungkapan Tuhan engkau menyelidiki Dan mengenal aku Masmur 139 ayat 1 Dalam pandangan pemasmur Tidak ada hal yang terkecil pun Dalam kehidupan manusia Yang terlepas dari perhatian Allah Yang sangat besar Yesus Sangat yakin akan hal ini Bahwa Allah Memberikan perhatian Bagi manusia Itulah sebabnya Di dalam mati Di dalam lukas 12 ayat 6 Sampai dengan 7 Dia berkata Bukankah burung pipit Dijual 5 ekor 2 duit Sungguh pendemikian Tidak seekor pun Daripadanya Yang dilupakan Allah Bahkan rambut kepala Maupun Terhitung semuanya Karena itu Jangan takut Karena kamu lebih berharga Daripada burung pipit Yesus memperhatikan Betapa manusia Dirampok kekhawatirannya Ia menegaskan Bahwa jika Bapak memperhatikan Dan tidak melupakan Burung pipit Yang jauh lebih murah Daripada manusia Coba bayangkan Betapa dia Sangat memperhatikan Anda sebagai manusia Jadi Anda tidak perlu Khawatir Dalam kasus orang buta Yang sejak lahir Yang dipisahkan Yohannes Pasal 9 Yesus juga menaruh Perhatian bukan hanya Kepada hal kecil Dari manusia Melainkan juga Manusia Yang disisikan Dan diabaikan Dalam masyarakat Biasanya Dalam perspektif manusia Orang yang paling Mendapatkan Banyak perhatian Dan menikmati Perhatian Adalah mereka-mereka Yang disebut Sebagai orang besar Punya jasa Dan seorang toko Di dalam masyarakat Atau orang-orang Yang berprestasi Orang kecil Memang dapat perhatian Tapi porsinya Sangat kecil Bahkan Orang-orang kecil Cenderung diabaikan Orang buta ini Bukan saja kecil Tetapi dianggap Sebagai beban Masyarakat Tentu Diabaikan Ketika para murid Melihat orang buta Mereka tidak Memberikan perhatian Tapi menjadikannya Sebagai objek Teka-teki Teologi Mereka bertanya Dosa siapa? Dosa orang tuanya kah? Atau dosa Orang yang buta ini? Bayangkan Para tetangga Orang buta ini Juga tidak memberikan Perhatian Kepada dia Bahkan Menganggapnya Sebagai sebuah Beban sosial Sesuatu hal Yang memalukan Di tengah-tengah Di hubungan mereka Ada seorang Yang buta Karena buta Pada waktu itu Di hubungan dengan dosa Dan dianggap Sebagai sebuah Aib Sementara itu Para pemuka agama Tidak melihat Orang buta ini Dengan empati Tetapi Menjadikannya Sebagai sebuah Objek Pelasanan Hukum Taurat Ketika perhatian Tidak diberikan Sebenarnya Mereka tidak Mengasihi Karena kasih Selalu Bertindak Dengan memberi Perhatian Semua orang Boleh mengabaikan Orang buta ini Tapi Yesus tidak Dia melihat Orang buta ini Dengan Kasih Dan kita tahu Pekerjaan kasih Ada pekerjaan Memperhatikan Itulah Yang Yesus Lakukan Yesus Tidak mencari Dalil Ataupun Alasan Untuk tidak Memperhatikan Yang dia Fokus Hanya bagaimana Bisa menghadirkan Kasih Allah Kepada orang Buta yang Terabaikan Ini Yang memberikan Perhatian Kepadanya Bukan Perhatian Yang Sededarnya Tapi Perhatian Yang menyentuh Kebutuhan Orang buta Yang terabaikan Ini Yang Memanggil Namanya Menganggap Dia ada Dan Menyembuhkan Orang Dan Memulihkan Penglihatannya Bapak Ibu Manusia Boleh Mengabaikan Sesamanya Dan Mengabaikan Kita Manusia Boleh Melalaikan Untuk Memperhatikan Sesamanya Tapi Tuhan Tidak Pernah Melewatkan Perhatiannya Kepada Kita Yesus Memberikan Perhatian Bahkan Kepada Seorang Buta Yang Berada Dalam Strata Sosial Yang Paling Rendah Dan Dianggap Beban Masyarakat Perhatian Yang Diberikan Oleh Yesus Menunjukkan Bahwa Ia Mengasih Kita Manusia Tidak Pernah Meninggalkan Kita Dan Bahkan Allah Telah Datang Menghampiri Manusia Manusia Yang Diabaikan Oleh Sesamanya Dengan Mengisahkan Cerita Tentang Orang Buta Yang Sejak Lahir Yohanes Menginginkan Pembicara Pembacanya Mengetahui Bahwa Yesus Telah Mengajarkan Seni Untuk Memperhatikan Yesus Memiliki Kasih Ilahi Dia Telah Menghadirkan Kasih Itu Bagi Manusia Yang Membutuhkannya Dan Ketika Kita Hidup Di dalam Kasih Ilahi Seperti Itu Kita Pun dapat Mengasihi Seperti Yesus Mengasihi Dengan Memperhatikan Orang-orang Dengan Cara Seperti Allah Memperhatikan Kita Kasih Dan Perhatian Seperti Inilah Yang Mendorong Profesor Pascal Untuk Menghadirkan Perhatian Bagi Para Narapidana Yang Kekurangan Isi Di penjara Ceritanya Profesor Pascal Karena Satu Perisiwa Masuk Penjara Dan Di dalam Penjara Dia Bertopat Menjadi Grisel Setelah Keluar Tiap-tiap Minggu Dia datang Kepada Ke dalam Penjara Itu Untuk Menginciri Orang-orang Narapidana Di situ Yang Memperhatikan Kebutuhan Rohani Narapidana Satu Kali Ketika Dia datang Ke penjara Melewati Lorong Rumah Sakit Penjara Yang kecil Yang Melihat Ke dalam Ruangan Rumah Sakit Tersebut Tergeletak Puluhan Mayat Dia sedih Melihat Itu Dan Bertanya Kepada Perawat Di sana Kenapa Orang-orang Ini Meninggal Dan Perawat Itu Bilang Mereka Kekurangan Gisi Makanan Di penjara Tidak Cukup Dan Bukan Saja Orang-orang Yang Meninggal Karena Kekurangan Gisi Tapi Di penjara Itu Juga Yang Masih Hidup Banyak Yang Kekurangan Gisi Dia Menangis Dia Pulang Dan Mencari Bantuan Untuk Menghadirkan Makanan-makanan Yang Berisi Bagi Para Narapidana Tapi Kita Tahu Masyarakat Madagaskar Pada Waktu Itu Sangat Miskin Dia Minta Bantuan Di Gerejanya Tapi Apa Daya Gerejanya Miskin Kecil Kecil Dan Tidak Berdaya Untuk Memberikan Bantuan Tidak Ada Yang Membantu Bukan Berarti Dia Harus Berhenti Memperhatikan Orang-orang Itu Dia Punya Usaha Usaha Kecil Usaha Expedisi Dia Sisikan Sedikit Daripada Keuntungan Dari Usaha Expedisi Itu Tiap Minggu Dia Memasak Dan Menghantarkan Makanan Yang Berkisi Bagi Para Narapidana Yang Ada Di penjara Itulah Bentuk Perhatian Dari Kasih Ilahi Yang Sudah Alat Tanam Di Dalam Kirinya Bagi Para Narapidana Yang Membutuhkan Perhatian Dari Paskar Bapak Ibu Saya Berharap Kita Semua Memiliki Mata Hati Yang Penuh Dengan Perhatian Seperti Mata Hati Yang Penuh Dengan Kasih Mata Hati Yang Penuh Dengan Perhatian Yang Selalu Tersentuh Oleh Kebutuhan Sesama Dan Bersedia Menghadirkan Perhatian Dari Kasih Ilahi Yang Anda Miliki Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Tersentuh Karena Anda Sudah Diperhatikan Oleh Allah Dan Biarlah Anda Juga Membagikan Perhatian Dari Kasih Allah Yang Sudah Tanam Di Dalam Hati Anda Dan Anda Berikan Kepada Sesama Saya Berharap Kita Dapat Melakukannya Dengan Tulus Dengan Konsisten Dan Dengan Bersemangat Sudahkan Anda Memberikan Perhatian Kecil Kepada Sesamamu Hari Ini Kalau Anda Bilang Anda Mengasihi Orang Itu Maka Anda Tidak Cukup Mengatakan Anda Mengasihi Dan Anda Harus Menghadirkan Perhatian Bagi Dia Selamat Mengasihi Dan Selamat Memperhatikan Sesamamu Tuhan Menolong Kita Semua Selamat 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 Selamat